Kala jengking adalah jenis hewan yang harus diwaspadai karena memiliki racun yang berbahaya. Selain itu, hewan ini juga memiliki dua capit yang bisa menyerang musuh atau segala sesuatu yang mengancamnya. Bahkan ekor yang bisa menyengat miliki kala jengking bisa mengayun dengan kecepatan 130 cm per detik. Dengan gerakan yang cepat, tentu kala jengking jadi hewan yang berbahaya untuk didekati. Berikut ini ada beberapa fakta unik tentang kala jengking, yang mungkin belum kamu ketahui, simak ulasannya berikut. Kala jengking adalah jenis serangga yang melakukan serangan secara bertahap. Dalam sebuah penelitian, ternyata setiap kala jengking memiliki kepribadian yang berbeda dan berpengaruh pada serangannya. Menurut peneliti, kala jengking bisa memiliki sifat tenang, agresif, dan sangat agresif untuk kala jengking yang masih muda cenderung memberikan sengatan yang beracun. Sedangkan beberapa kala jengking lain bisa menyengat tanpa mengeluarkan racun. Racun seringkali menjadi senjata terakhir untuk menyerang gangguan yang didapat. Selain itu, kamu bisa melihat bagian lengan kala jengking untuk mengetahui seberapa kuat racun kala jengking. Jika memiliki lengan yang lebih besar daripada ekor, kala jengking tersebut tidak memiliki racun yang kuat, sehingga serangannya menggunakan lengan. Sebagai serangga, kala jengking memiliki cara berkembang biak yang berbeda yaitu dengan melahirkan. Kala jengking akan melahirkan beberapa bayinya dan membiarkannya besar di atas pundaknya. Bayi kala jengking itu akan bertahan selama 50 hari bersama sang induk. Setelah cukup umur, bayi kala jengking akan mulai mencari makan dan bertahan hidup sendiri. Tahukah kamu, bahwa kala jengking adalah salah satu hewan yang bisa berumur panjang. Kala jengking pada umumnya hidup dalam hitungan tahun dan paling lama bisa bertahan 25 tahun. Penyebab umur panjang kala jengking juga didapat dari kemampuan adaptasi yang luar biasa. Hewan ini bisa bertahan dengan makan satu serangga untuk bertahan hidup selama setahun. Keunikan lain dari kala jengking adalah kemampuannya bersinar dalam gelap. Hewan ini memiliki rambut yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun, kamu mungkin tidak akan bisa melihatnya tanpa alat bantu. Rambut itu memiliki warna perak yang membuatnya bisa merefleksikan cahaya matahari. Sebagian lainnya memiliki rambut berwarna putih dan bisa merefleksikan radiasi ultraungu. Karena adanya rambut itu, kala jengking bisa bersinar pada malam hari yang gelap. Nah, itulah tadi fakta tentang kala jengking yang bisa menyengat tanpa beracun. Saya Admin, mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Kita berjumpa kembali di video berikutnya.